Baik, pada video kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, terutama pada dewasa ini kita tahu banyak sekali pengembangan energi baru terbarukan ya, atau renewable energy Baik itu untuk pembangunan distrik tenaga angin gitu ya, terus kemudian tenaga air dan lain sebagainya Nah, salah satu topik yang banyak sekali dipelajari, baik itu untuk ranah research ataupun untuk pengembangan di perusahaan yang ingin berinvestasi di wind turbine ya, adalah wind turbine Dan pada video sebelumnya kita pernah membahas secara khusus tentang VAWT atau Vertical Access Wind Turbine Itu biasanya digunakan untuk turbin-turbin berskala kecil ya, yang hanya beberapa meter Kali ini kita akan membahas tentang HAWT atau Horizontal Access Wind Turbine Ini lebih banyak atau lebih populer digunakan untuk turbin angin berskala besar ya, yang mungkin diameternya bisa belasan meter Dengan ketinggian yang bisa sampai beberapa puluh meter gitu ya Nah, mungkin metodenya akan sedikit berbeda ya Kemarin kita pada VAWT kita menggunakan gerakan relatif antara region yang berputar dengan region yang diam ya Sedangkan pada HAWT HAWT ini ada berbagai metode juga sebenarnya Bisa juga kita isolasi satu blade-nya terus kemudian kita gunakan periodik ya Running-nya akan lebih cepat, lebih detail, dan lebih efisien Cuma mungkin setup-nya akan lebih panjang Jadi kita akan bahas di lain kesempatan Nah, pada kesempatan ini kita akan mensimulasikan full 3D HAWT yang berotasi ya Jadi kita akan menggunakan satu full domain yang berputar gitu ya Nah, instead of meter cuma salah satu sama luarnya diam gitu seperti yang VAWT kemarin ya Nah, untuk software sendiri kita akan menggunakan Cradle CFD Anda bisa download dan install free version-nya ya Nanti link ada di deskripsi Cradle CFD ini memiliki keunggulan diantaranya untuk mesing-nya jauh lebih robas Untuk geometri-geometri yang detail seperti contoh ini ya HAWT ya Terus kemudian penggunaan ruangan mesing-nya juga jauh lebih efisien Karena mengkombinasikan antara hexahedral mesh Atau yang potak gitu ya Pada daerah yang luas Dikombinasikan dengan polihedral mesh untuk daerah-daerah yang detail Jadi badan benar sangat ideal untuk efisiensi mesing-nya Karena memang hexahedral cocok untuk daerah yang luas Kemudian untuk polihedral daerah yang detail gitu ya Jadi nanti proses running-nya juga akan jauh lebih cepat Meskipun transient ya Nah, kemudian Cradle CFD ini sendiri merupakan salah satu Bagian dari Hexagon Yang kita tahu adalah sebuah perusahaan engineering raksasa di dunia ya Yang tidak hanya fokus di software Mereka juga Apa ya Juga banyak berkecimpung untuk sensor dan digital twin Jadi memang salah satu pelopor juga untuk industri 4.0 ya Oke Kita langsung saja buka Cradle CFD Dan akan muncul kota kecil ini atau kicker Dan kita masuk ke preprocessor ya Jadi nanti ada 3 tahap yaitu preprocessor untuk mendesain geometri, mesing, dan setting Kemudian solver untuk running simulasinya Kemudian postprocessor untuk melihat hasilnya ya Nah, kita buat dulu folder baru ya Untuk proyeknya ini bebas nanti saja Signal flow 2 Itu yang saya pernah bikin ya sebelumnya Oke Dan disini Misalkan kita pengen simulasi TSR 3 gitu ya Ini ngasal saja tentunya Nanti Anda bisa ubah-ubah Seiring dengan variasi yang ingin Anda buat ya Pada simulasi ini kita akan membuat simulasi yang transient Jadi nanti dia akan berputar secara Kontinu ya Tentunya steady sudah cukup ya Cuman Dengan transient ini kita bisa memahami lebih detail Apa namanya Pembentukan torsinya terhadap waktu misalkan Cuman Ya lebih lama tentunya daripada steady Untuk HAWT ini bisa ya Dengan steady ya Kalau untuk yang VAWT itu agak susah untuk steady Karena memang Alirannya itu sangat bergejolak Dan juga torsinya berubah Selalu berubah terhadap waktu Jadi Memang wajib dengan transient Untuk yang VAWT ya Oke Kemudian kita import Modelnya Kebetulan saya sudah buat Nanti tentunya akan Saya sertakan juga Di link di deskripsi ya Nah ini formatnya Dalam XT Atau parasolid Tentunya Anda bisa punya format yang lain juga Seperti IG Step Katia Dan lain sebagainya ya Nah Modelnya disini adalah Solid ya Kalau untuk Mungkin yang Anda pernah pakai CFD lain Pasti harus dibuat negatifnya dulu Segala macam Nah ini kita bisa langsung buat disini Untuk Negatifnya ya Jadi kita langsung aja buat disini Create parts Dan kita buat silinder Kita beri nama Misalkan Enclosure gitu Arah rotasinya di sumbu Y Dan register fluid Kita preview dulu Kita lihat Oke Jari-jarinya kita sesuaikan Saya agak lupa ya Cuman ini gak salah aja Misalkan 5 gitu Oke Kurang besar Misalkan 10 ya Oke Nah Untuk Enclosure sendiri Sebenarnya Semakin besar Semakin bagus ya Cuman semakin besar juga Penggunaan Total meshnya juga akan Semakin banyak Dan jika Anda pengen meshnya lebih detail Dia hanya di bagian ini Anda bisa buat Refinement resin juga Cuman kita gak perlu Karena nanti Kita akan buat refinement Dari blade-nya ya Nanti kita Bahas di bagian mesh Kemudian panjangnya Katakanlah 10 meter juga ya Oke Kurang panjang Misalkan Ya 20 gitu Dan kita sedikit Lanjutkan 5 meter Misalkan Oke lah ya Oke Untuk Student ini Dimulai meshnya terbatas ya Jadi memang kita tidak bisa Buat sebesar mungkin ya Jika Anda punya license-nya Tentunya akan Lebih mudah Nah Untuk Part yang ada dua Seperti ini ya Ada yang Solid dan ada Fluida Pastikan Solidnya itu ada di bagian bawah Hierarkinya ini ya Ada di sini ya Atau ini supaya lebih sederhana Bisa kita release Nah ini ada di bawah sini Jangan sampai terbalik Seperti ini ya Nanti karena Ini berhubungan dengan Auto Detection ya Jadi nanti akan Otomatis menjadi Solid gitu Si Bagian dalamnya ya Oke Langsung saja kita klik Build Analysis Model Dia akan Mendeteksi Atau Mengecek Apakah si geometri ini Layak untuk Dimasing ya Nah ini ternyata Tidak ada masalah Kemudian Part materialnya Kita Nah ini HWT tadi Otomatis menjadi obstacle ya Itu artinya dia Solid yang tidak Dialed Fluida Enclosure nya kita gunakan Udara yang Incompressible aja ya Karena memang Sederhana aja Tidak Sepertinya tidak terlalu Tinggi sekali Kemudian Register region Bagian luar Kita beri nama Apa ya Enclosure udah dipakai tadi ya Enclosure Velocity gitu misalkan Kita hide Dan kita select all Kita beri nama Blades Misalkan Nah ini nanti cukup berguna ya Untuk Baik untuk perhitungan Torsi Atau mungkin untuk Plot distribusi tekanan Dan sebagainya Kemudian Volume regionnya Kita juga Akan register semuanya Kita katakanlah Rotating Region Nah nanti ini yang akan kita putar Sebenarnya kita bisa gunakan Rotating yang Enclosure aja ya Cuman Lebih aman Kita pilih dua-duanya Seperti ini ya Oke Kemudian condition Nah disinilah kita akan Menentukan Apa namanya Settingan-settingan Dari Fluidanya Katakanlah Flow pasti ada ya Disini ada Metode turbulensinya Kita gak akan Terlalu banyak Ubah Karena memang SST ke Omega ini Yang paling Rubas ya Untuk Baik untuk Lumayan kecil Lumayan besar Dan lain sebagainya Dan disini Ada juga Nanti less Jika anda pengen Animasi yang lebih Real lagi ya Cuma tentunya Runningnya akan Jauh lebih berat Karena memang Membutuhkan Delta T Atau timestamp yang Lebih kecil ya Kita gak akan Otak-otak disini Nah Disini kita akan Gunakan Moving Elements Karena nanti Kita akan Memutar Domain Fluidanya Discontinuous Masih tidak Perlu Karena memang Tidak ada gerakan Relatif Antara domain Tidak seperti yang VAWT kemarin Yang lain-lain Kita tidak perlu Ubah Kemudian Disini kita akan Gunakan Transient Nah Kita akan Hitung Timestepnya ya Jadi Ini hanya Kira-kira aja Tentunya Tidak ada Rumus Pakamnya Untuk ini Ini hanya Salah satu Metode Menentukan Timestep ya Katakanlah Kita pengen TSR nya Itu Berapa Dari 3 ya Ini tentunya Anda bisa sesuaikan Dengan case Yang sedang Anda lakukan ya Kemudian TSR kan Kita tahu Sama dengan NR Per V ya Oke Langsung saja Kita input Sorry Kita cek dulu Jari-jarinya ya Kita cek dulu Jari-jarinya Disini X sama Z nya 8 meter Berarti Diameternya Berarti jari-jari Sekitar 4 meter TSR 3 Sama dengan N nya Yang akan Kita hitung ya RPM nya ya Jari-jarinya Tadi 4 meter P nya Nah ini Misalkan kita Pengen Kecepatan udaranya Itu 7 meter Per second Gitu ya Ini kan Angka-angka Yang cukup Tinggi ya Tentunya Anda sesuaikan Dengan Data Anda N Nanti ketemu N nya Calculator 3 dikali 7 21 Dibagi 4 5 cuma 25 radian per second kita ubah jadi RPM ya saya enggak terlalu hafal versinya jadi kita gunakan aduh populatornya baru error ya satu radian itu oke akan saya pause sebentar ya oke jadi satu radian satu radian per second itu sekitar 9,55 RPM ya jadi kita kalikan 9,55 50,13 oke ini nanti yang akan kita jadikan input nah sekarang kita hitung rotasi per detiknya ya jadi kita bagi 60 jadi sekitar 0,83 revolusi per detik nah sekarang kita balik berapa detik perputarannya ya jadi 1 per 0,83 ketemu sekitar 1,2 detik perputaran jadi untuk memutar turbin angin ini pada 80 50 RPM ini kita butuh sekitar 1,2 detik untuk mencapai satu putaran nah untuk mencapai tiga buah blade jadi untuk satu blade mencapai ke blade seterusnya kita akan bagi 3 ya 1,2 bagi 3 karena blade nya ada 3 jadi sekitar 0,425 detik per blade nah misalkan dalam satu blade ini kita pengen ada 10 gerakan atau 10 segmen gitu ya kita bagi 10 lagi jadi 0,0 425 detik per segmen nah ini 0,425 ini nilai yang minimum sekali ya untuk time stepnya ya kalau lebih kecil dari ini pasti sudah kacau ya animasinya ya nah ini kalau untuk 0,0425 ini sudah oke cuman kita auto save nya tentu saja nggak akan ngambil satu-satu katakanlah kita ambil 5 gitu ya 5 setiap lama 5 jumlah cycle kita akan to save jadi ini kita bagi lagi 0,0425 kita bagi dengan 5 nah inilah delta P nya ya katakanlah 0,008 gitu ya detik tentunya semakin kecil akan semakin bagus cuman kalau terlalu kecil nanti jadi jumlah sekelnya jadi had butuh terlalu banyak yang memakan running cukup lama juga ya kita balik lagi ke sini tadi transient 0,008 katakanlah kita pengen running sampai berapa ya 8 detik gitu ya berarti kita butuh 1000 cycle tekan betis 1000 kali 0,008 dan auto save nya tadi adalah 5 ya jadi disini outputnya kita ganti 5 nah jadi nanti ada 1000 cycle kita auto save per 5 cycle jadi sekitar 200 frame nanti animasinya gitu ya oke sudah cukup inisial condition tidak perlu nanti akan mengikuti inlet nya ya flow boundary nya enclosure velocity nya kita gunakan velocity komponen ke arah Y tadi berapa 7 ya 7 meter per second ini ada bisa variasi ya entah RPM nya yang konstan atau mungkin V nya yang konstan nanti banyak selesai variasi yang bisa anda lakukan eh sorry ini blednya nah sebenarnya anda bisa juga melakukan skenario misalkan untuk blednya diam kemudian diberi angin dan kemudian berputar cuman itu nanti kita akan menggunakan 6DOF ya mungkin kita bahas juga di lain kesempatan karena memang agak berbeda apa namanya step by step nya ya oke kemudian blednya kita definisikan sebagai no slip ya kemudian periodik nah ini bisa anda gunakan jika anda pengen hanya simulasi satu segmen terus anda jadi tiga cuman kita akan bahas di lain kesempatan moving element nah disinilah kita definisikan rotating region kita untuk berputar misalkan tadi berapa ya 50 53 ya eh 50 RPM ya 50 RPM Anda bisa kita preview dulu nah ini arahnya apakah sudah benar kita cek dulu kebalik ya sepertinya berarti disini minus Y nah untuk lokasinya ini sebenarnya nggak ngaruh ya cuman blednya kebetulan saya di 0 0 0 jadi kita samakan aja oke oke lah nggak terlalu berpengaruh ya oke semuanya sudah komplit ya saya rasa ya langsung finish kita lakukan meshing nah meshing ini juga unik jadi terdiri dari dua step kita step pertama kita buat octrinya dulu atau hexahedronya dulu ya ini bisa otomatis dengan target atau bisa kita setting secara manual ukuran-ukurannya ya jadi misalkan kita mau sama ratakan ukurannya ya katakanlah 0,4 meter ya nah dikira-ukur seperti ini cuman nanti otomatis di blednya juga ukurannya segini jadi kita pengen lebih detail di blednya kita gunakan region Blitz katakanlah 0,1 ya terus di sini influence range ini semakin besar akan semakin apa ya namanya semakin daerah yang terinfluence di dalam kita nanti akan cek belakangan ya oke kemudian langkah selanjutnya adalah dengan polihedronnya jadi nanti daerah yang seperti ini akan diubah menjadi polihedron sedangkan yang bagian dalam tetap hexahedron kemudian layer ini bisa anda gunakan dua defaultnya atau kita nolkan saja untuk meminimalisi penggunaan mesh ya tentunya ini tergantung kebutuhan ya kalau anda pengen lebih fokus di perhitungan di skinnya aliran pola detail di skinnya untuk gunung dari layer dan sebagainya ini number of layer ini harus diaktifkan cuman kalau anda hanya pengen di overallnya tidak perlu diaktifkan juga oke cuman nanti mungkin kurang akurat ya karena memang body layer juga akan menentukan cuman sayangnya memang di student ini agak terbatas jumlah meshnya jadi kita nolkan saja oke mungkin kita pause sebentar ya oh iya ternyata sangat cepat ya sudah jadi kita akan coba cek bagian dalamnya seperti apa ya tentunya hanya aproximasi untuk mesh detailnya section bisa nanti kita lihat di pause processing di sini ada rubber box kita cari kira-kira aja ya nah jadi kira-kira seperti ini tadi kita buat apa namanya influence nya semakin besar akan semakin jauh ini refinement nya ya kita lihat yang bagian jauh kotak-kotak yang bagian dekat masih kotak-kotak dan setiap mendekati ini akan menjadi polyhedron gitu ya nah jadi ini meshnya cukup ideal cukup bagus baik dalam pembentukannya ataupun efisiensinya tentu juga akurasinya ya karena semakin detail ya dan jika kita tadi aktifkan layer di sini akan ada layer-layernya ya di transisinya ini ya oke sepertinya tidak ada yang error langsung saja kita execute dan sambil nunggu execute kita buka langsung di sini solver nah jadi ini solver nya terpisah dengan preprocessor ya dan ini memang ada alasannya karena untuk meningkatkan produktivitas jadi kalau Anda pengen running banyak case ya misalkan TSR5, TSR3, TSR4 dan sebagainya Anda tidak perlu menunggu sampai selesai running Anda bisa setting langsung tadi ya dengan langsung mengubah-ubahnya tanpa harus berhenti dulu ya nah itu settingnya misalkan langsung saja kita execute eh sorry tadi ada yang lupa ya jadi kita mau memonitor torsinya terhadap jumlah cycle disini ya condition output list service moment ya nah ini juga cukup berguna untuk kasus kita ini oke kita monitor setiap 10 cycle aja ya supaya tidak terlalu banyak atau satu juga gak apa-apa sih oke kita ulangi ya execute lagi yang tadi kita delete saja TSR3 kita execute oke nah karena ini prosesnya terpisah gitu ya antara running dengan post processor atau pengambilan datanya kita bisa langsung saja buka post processor tadi kita kalau masih ingat kita auto save setiap 5 cycle ya jadi ini kita sudah punya 2 data ada 5 sama 10 disini sekarang 3 15 ya langsung bisa kita monitor disini hasilnya tanpa harus menunggu running selesai ya jadi jika nanti ada error tinggal anda cancel aja sewaktu-waktu dan di apa namanya di koreksi ya nah ini jadi ada 5 10 yang satu ini tadi error ya kita bisa delete saja disini oh sepertinya di lock ya kita delete secara manual aja di foldernya oke yang satu ini kita push saja supaya tidak mengganggu ya oke langsung saja kita buka nah kira-kira seperti ini kita cek dulu di surface nya ini eh apa namanya plot temperature sorry plot pressure nya ya kita ubah dulu lokasinya dari match boundary kita ubah di blades dan di contour kita ubah jadi pressure dan permukaannya kita buat front and back eh front and back ya nah kira-kira seperti ini ini detik awal ya kemudian di plane ini juga bisa kita plot contour misalkan eh kecepatan gitu ya nah ini ada dua velocity dan pressure di eh apa namanya disini ya misalkan yang pressure kita bikin vertikal aja supaya nggak nutupin oke kemudian dibalik lagi ke plane tadi misalkan eh kita pengen ini kelihatan bawahnya nih bisa kita buat transparan juga ya nah ini jadi kelihatan oke karena running nya terus berjalan kita bisa update disini dan kita play seperti apa animasinya kita pastikan sudah benar ya baik dari arah rotasinya terus arah anginnya dan segala macemnya kalau tidak ada error berarti kita lanjutkan saja oke kemudian kita disini juga bisa memonitor untuk error nya ya untuk velocity nya dia akan oscilatif ya tentunya karena emang ada rotasi pressure nya akan konstan turbulensi nya akan berpulau tersebut juga dan yang paling penting disini ada moment on surface ya karena kita rotasinya ke arah sumbu Y jadi disini kita monitor apakah sumbu Y apa momennya yang sumbu Y ini berubah atau tidak ya nah rotasinya adalah minus Y ya karena berputar ke depan ya kita cek disini dia negatif nilainya berarti benar ya kalau nilainya positif berarti kemungkinan kecepatan anginnya relatif lebih lambat daripada RPM nya ya itu tentunya sudah tidak menghasilkan torsi lagi yang lain mirip-mirip ya kita abaikan yang untuk yang X sama Z nya ya karena itu hanya apa namanya interpretasi lain aja nah kemudian kita bisa juga plot hasilnya di disini ya sorry disini ada monitor L file nya mungkin kita stop aja running nya ya supaya tidak terlalu berat nah disini kita bisa buka L file nya ya dengan membuka disini open kemudian HAWT yang kedua disini ada L nah ini anda bisa klik daerah-daerah yang atau data-data yang pengen anda ambil ya katakanlah nah ini ada momennya ya tadi momen ini kita tinggal double klik aja nah ini nanti akan muncul curve nya seperti apa ini bisa langsung anda ambil grafik-grafik nya ya misalkan untuk sepatan dan sebagainya ini tentunya anda bisa explore satu-satu sepatan gitu ya ini sebenarnya mirip-mirip yang disini tadi cuman anda lebih fleksibel disini untuk mengambil data-datanya atau untuk export ke Excel ya kemudian yang terakhir kita akan export animasinya update dulu dengan cara disini ada kamera anda bisa gunakan foto realistik ya jika pengen ada render-render seperti apa namanya shadow gitu ya lain-lain-lain anda bisa juga hilangkan watermark untuk studentnya menggunakan ini ya cuman tentunya kecepatan render juga dibentukan oleh komputer anda ya jadi kita matikan aja nah disini caranya dengan format kemudian kita cari lokasi animasinya ya misalkan eksternal kawt kawt anim gitu ya nah disini anda set angka 1 nanti otomatis akan buat 2,3,4 dan seterusnya ya resolusinya anda bisa tentukan disini misalkan 20 gitu ya supaya nggak terlalu besar dan anda klik auto save jika anda pengen fixkan kecepatannya ya supaya tidak berubah-rubah anda bisa edit range-nya disini katakanlah fix jadi 12 ini otomatis di fix ya supaya nanti tidak berubah seiring berjalannya cycle yang pressure juga sama misalkan ini nggak salah aja ya langsung saja kita klik di automatic selection dan play ini dan kita cek disini ya awt anim nah ini akan muncul gambar-gambarnya ya yang auto save tentunya anda bisa buka di software yang bisa membuka image sequence nah ini jadi resolusinya juga menyesuaikan ya dengan settingan kita tadi oke mungkin itu dulu video kali ini semoga berguna bisa anda terapkan juga untuk case case yang lain ya yang serupa jika anda ingin mencoba sendiri jangan ragu untuk request free versionnya nah nanti akan kita letakkan di link di deskripsi juga untuk geometrinya jangan ragu untuk request ke kami ya tentunya untuk dicoba di cradle CFD ini ya dan jika ada pertanyaan atau request materi silahkan tinggalkan di kolom komentar oke terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat selamat menikmati Terima kasih.